Oknum PNS di Bandar Lampung tertangkap mencuri helm. Aparat Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat masih melakukan pemeriksaan terhadap seorang pelaku yang tertangkap tangan mencuri helm di area Stadion Pahoman pada Sabtu 2 Oktober 2021. Selain itu, HM juga diketahui merupakan seorang Oknum PNS di Dinas PU Provinsi Lampung. Di hadapan penyidik, HM mengaku telah melakukan pencurian helm sebanyak 4 kali di lokasi yang sama. Sayangnya, tindak pencurian yang keempat berhasil digagalkan oleh juru parkir dan masa sekitar Stadion Pahoman Kota Bandar Lampung. Masa sempat mengamuk karena tindakan HM yang membuat geram. Beruntung, petugas kepolisian yang berada di sekitar lokasi berhasil mengamankan dan menyerahkan pelaku Kepolsek Tanjung Karang Barat. Pelaku HM dilaporkan atas dasar laporan polisi pada Sabtu 2 Oktober 2021 oleh M. Adrian Syah. Kepolsek Tanjung Karang Barat Kompol David Jackson Siani Par melalui panit 1, Aibda Eko menerangkan dalam melakukan aksinya pelaku menuju TKP seorang diri. Melihat helm merek KYT yang terletak di sepeda motor korban, pelaku HM bergegas mengambil, namun kepergok juru parkir. Aibda Eko mengungkapkan, menurut pengakuannya, ia telah melakukan sebanyak 4 kali, namun keempat kalinya tertangkap tangan. Eko menjelaskan hasil pencurian tersebut. Dijual pelaku secara COD seharga Rp30.000-Rp50.000. Soal pekerjaan HM sebagai PNS di Dinas Bina Marga dan Konstruksi, Eko juga membenarkan, tersangka HM merupakan seorang PNS dan masih aktif di Dinas Provinsi Pekerjaan Umum. Dari pengakuannya, pencurian tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun aparat kepolisian masih mendalami lagi keterangan tersebut. Apakah yang bersangkutan mengidap kelainan atau memang terjerat masalah ekonomi? Kendati demikian, polisi tetap memproses hukum tersangka dengan pasal 362 KUHP. Polisi juga menyita barang bukti berupa satu unit helm KYT warna hitam biru dan sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BE3209CY yang digunakan pelaku saat beraksi. HM dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.